Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang ibu sayangi Hari ini kita belajar di tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia Oke, pada materi kali ini, kalian akan mempelajari tentang iklan dan kata kunci Pasti yang dimaksud dengan iklan Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang ditawarkan Menurut media penyampaiannya, iklan dibedakan menjadi dua Yang pertama ada iklan media cetak dan kedua adalah media elektronik Pada iklan media cetak, iklan disampaikan melalui koran, majalah, spanduk, poster Serta brosur Sedangkan pada iklan media elektronik, iklan disampaikan melalui televisi, radio, internet, serta papan reklama digital Untuk membuat iklan, diperlukan yang namanya kalimat iklan Nah, untuk membuat kalimat iklan harus mencakup tiga hal Yang pertama, iklan harus singkat dan menarik Artinya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang pendek, tapi menarik perhatian Yang kedua, bersifat mengajak Sehingga orang yang membaca iklan tersebut Akan tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan Dan yang ketiga, bahasa iklan selalu persuasif Yang artinya mempengaruhi orang lain untuk menggunakan barang atau jasanya Nah, setelah kamu mengetahui dalam iklan tersebut ada kalimat Di dalam kalimat itu ada yang namanya kata kunci Kata kunci iklan adalah kata yang digunakan sebagai kunci atau kode untuk menghubungkan informasi Ciri-ciri kata kunci yang pertama Terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frasa Yang kedua, ditulis lebih dari sekali Ketiga, mewakili sebagian besar topik atau informasi Dan yang keempat, mengandung kata yang unik Iklan yang menarik harus memuat tiga hal Yang pertama, kalimatnya harus menarik persuasif dan singkat Yang kedua, terdapat kata kunci Supaya orang bisa melihat atau melihat isinya langsung tanpa berpikir panjang Serta dapat diingat-ingat Yang ketiga, gambar harus sesuai Artinya, gambar dalam iklan harus sesuai dengan isi yang disampaikan dan sesuai dengan kata kuncinya Oke, untuk mengetahui bagaimana kalimat iklan, kata kunci, dan identifikasi gambar Marilah kita identifikasi iklan berikut ini Di situ ada gambar iklan media cetak berupa pentingnya air untuk kita Di situ ada gambar anak laki-laki yang sedang membawa gelas berisi air minum Apakah gambar itu cocok atau sesuai dengan isi iklan Mari kita lihat kalimat iklannya Kalimat iklannya adalah ini Pentingnya air untuk kita Itu adalah kalimat iklannya Sedangkan, kalimat yang bawahnya itu adalah kalimat penjelasan iklan Yaitu, tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari Ciri-ciri air yang sehat sudah dijelaskan dalam iklan itu Ada jernih, tidak berbau, dan tidak berasa Nah, dapat disimpulkan bahwa gambarnya sesuai dengan kalimat iklannya Sedangkan, bagaimana kata kuncinya? Kata kuncinya tadi biasanya terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk frasa Kemudian ditulis lebih dari sekali Mari kita lihat Pada iklan ini ada kata air ditulis 2 kali Sehingga, kata kuncinya pada iklan tersebut adalah air Sekarang, kita identifikasi selanjutnya Yang pertama, bertutur tentang apa iklan di samping? Nah, iklan itu tadi adalah ajakan untuk minum air Yang kedua Kepada siapa iklan itu disampaikan? Kepada masyarakat, karena iklan ini merupakan iklan non-komersial Yang ketiga Apa makna gambar yang ditampilkan pada iklan? Nah, itu tadi adalah gambar anak laki-laki membawa segelas air Maknanya adalah anak laki-laki itu mengajak kita untuk minum air Nah, itu tadi adalah identifikasi sebuah iklan Untuk mengetahuinya, nanti kamu akan menjawab soal-soal yang akan bukuru sampaikan Nah, demikian pembelajaran dari ibu tentang iklan dan kata kunci iklan Semoga materi kali ini bermanfaat Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!